Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Datanya Abdi, NIMK1A1-2009. Biasa dipanggil Indi, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Halwa Leo. Di sini saya akan membahas Barakuda SP. Nah, ada pun topik pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama ada Morfologi, kemudian Penyebaran dan Habitat, Pola Adaptasi, Pola Reproduksi, Manfaat Ekonomi dan Ekologi, dan juga Nilai Gizi. Barakuda SP Barakuda SP ini merupakan ikan yang memiliki sirip kipas yang dikenal menyeramkan dan berukuran besar. Nah, para pemancing profesional mengincar ikan barakuda ini karena berukuran dan bertenaga yang besar. Kemudian yang pertama Morfologi. Nah, di sini kita bisa lihat warna punggungnya ini adalah warna abu-abu kebiruan. Kemudian di sini terdapat sirip punggung. Sirip punggung pertama yang ini itu ada berjumlah 5 duri, sedangkan sirip yang kedua yang ini itu berjumlah 10 duri. Kemudian di sini rahangnya itu, rahang ini rahang yang kuat dengan didukung oleh sederet gigi-gigi yang panjang dan juga runcing dan juga tajam. Nah, pada bagian insan ikan ini hampir berbentuk bulatan. Kemudian warna pada bagian bawah badannya ini adalah keperak-perakan. Di sini kita bisa lihat. Kemudian terdapat sekitar 75 sampai 90 sisi sepanjang garis lateral. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beri cek hitam yang tidak teratur pada sisi bagian bawah kulutnya, terutama yang berdekatan dengan ekor. Nah, kemudian di sini kita lihat ada ekornya, bentuk ekor barakuda ini yaitu foregap yang berwarna hitam. Kemudian yang kedua penyebaran dan habitat. Jadi, ikan barakuda ini termasuk jenis ikan pelagis, sehingga dapat ditemukan terutama di daerah permukaan atau dekat permukaan. Diurnal dan soliter, tapi ikan-ikan muda sering membentuk sekumpulan kecil. Biasanya berada di tepi karang dan di atas tempat-tempat dangkal, daerah bakau, estuari, dan terumpu karang bagian dalam. Ikan dewasa tersebar luas dari pantai sampai laut lepas. Ada pun daerah penyebaran itu, terdapat di seluruh perairan Indonesia, Filipina, Lautan China, Selatan, ke Selatan, sampai Australia. Beberapa spesies yang cukup besar, seperti barakuda Eropa, ada juga barakauta, ditemukan di Laut Mediterania dan Timur Atlantik. Barakuda India atau Spirena ejelo, dan Komerson barakuda atau Spirena komorsoni. Kemudian terdapat di Lautan India dan Semenanjung Melayu dan juga Nusantara. Kemudian untuk pola datuansinya sendiri itu, jadi ikan barakuda ini banyak ditemui di daerah perairan dangkal, pada selat-selat, Semenanjung dan Teluk-Teluk di pantai. Terdapat di hampir semua Lautan Tropis dan Subtropis, kecuali Samudera Pasifik dan Lautan Mediterania. Nah, penyebarannya juga ini banyak ditemukan di lepas pantai dan perairan pantai sekitar Karang, Dermaga, Bangkai Kapal Tenggelam, Gosong Pasir, dan juga Padang Lamun. Barakuda ini dapat hidup pada iklim tropis 27 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang selatan, 29 derajat bujur timur sampai 152 derajat bujur timur. Menghuni Teluk, Muara, dan Languna dengan kedalaman kisaran 20-200 meter. Barakuda adalah ikan yang mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi meskipun habitat aslinya itu di laut, tapi barakuda juga dapat hidup di air tawar, air asing, maupun air payau. Nah, saat masih kecil, barakuda ini hidup berkawanan atau berkoloni. Nah, seperti pada gambar, ini barakuda pada saat waktu masih kecil. Sehingga ini. Nah, kemudian saat besar dan dewasa, barakudanya akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Seperti begini. Kemudian, pola reproduksinya. Nah, yang pertama, itu barakuda betina ini diketahui akan bertelur ketika musim seni datang. Kemudian, sperma dan sel telur akan dilepaskan di laut untuk fertilisasi eksternal. Kemudian, telur-telur ini akan mengambang dan juga menetas dengan sendirinya. Kemudian, dari 3.000 sampai 5.000 telur yang dibuahi setiap proses reproduksi, hanya sebagian kecil yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Ini merupakan gambaran dari barakuda dewasa. Kemudian, manfaat ekonomi dan ekologi. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat ekonomi memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Kemudian, ikan barakuda ini dapat diolah menjadi makanan yang bernilai jual tinggi. Ikan barakuda ini diolah menjadi makanan ringan yang memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Kemudian, ikan ini merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis di Indonesia. Ikan ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki daging yang enak dan dapat diolah menjadi berbagai macam masakan, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan nilai jual yang tidak diolah. Nah, ada pun ekologi ikan barakuda sendiri adalah ikan dalam kelas actinopterygi yang dikenal berwujud menyeramkan dan berukuran tubuh besar. Seperti yang saya bilang waktu awal tadi, barakuda ini adalah anggota genus Spiraina yang satu-satunya genus dalam familia Spirainida yang saat ini terdapat 26 jenis ikan barakuda. Nah, ada pun nilai jenisnya sendiri. Jadi, komponen kimia ikan barakuda itu ada protein sebanyak 14,7%, kemudian kadar abunya itu sekitar sebanyak 1,30%, lemaknya sekitar 0,9%, dan juga karbohidratnya sekitar 3,12%. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mau dibawakan. Saya Hida dan Nuccapan, Wabillaitu di Kualidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!